Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan Katon Sedaili Untuk menambah wawasan kita Tentang kehidupan di dunia dan di akhirat kelah nanti Bulan Ramadan akan segera berlalu Tentunya kita tidak lupa dengan kewajiban untuk membayar zakat fitrah Dan tentu saja tidak semua orang mendapatkan zakat fitrah Lalu siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah Berikut disampaikan lengkap oleh guru besar kita G.H.J. Buya Sakur Yassin M.A. Mari kita simak bersama-sama Semoga berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh B.H.B.B.A. Kebatasan kriteria yang bisa dikatakan fakir miskin atau gohorim Itu yang wajib izahkan itu seberapa Karena kita lihat dari sekeliling kita Terkadang rumahnya itu Mohon maaf Tidak layak huni Tapi mereka itu punya motor dan punya HP Seperti itu ya Matarusawon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gampang nih Ada menteri bank Ada orang bank gak? Ngacong cuman ngacong Saya mau nanya Ketika ada orang Amprah Ya Ingin mendapatkan Tridit betul gak? Disurvey gak? Bagaimana standar surveynya? Itu ilmu kok Itu ilmu kok Salah satunya rumah Betul gak? Rumah Kemudian yang kedua apalagi Pendidikan Kesehatan Ya kan begitu Kemudian fasilitas Kendaraan Semuanya diperhitungkan Dan itu adalah Standar yang bisa dipakai Standar perbankan itu Bisa dipakai oleh Baswa juga Itu Rumah itu menjadi Skala prioritas Dalam membangun Hidupan itu Kementerian rumahnya api Bersih Rapi Betul gak? Kodengnya putih Ada bunga mawarnya Kan Nyaman hidupnya Tetapi Kalau Kita masuk ke dapur Tiap hari Makanya ada daunan Sama cowel aja kok Betul gak? Di Pasundan Tapi kalau di Indramayu Yang penting Badogannya Semuanya Tiap hari Makanya Bokak-kak Ayam Semal goreng Doeng Bergede Loto Kobok Panas Jadi Yang penting adalah Nyenyak tidurnya Sekalipun kubuk Gak ada masalah Yang penting Makan Jadi hidupnya Lebih berfoya-foya Ini baru panen Dapat uang 80 juta Nanggap Oma irama Berangkat Jadi kita Menggunakan Standarnya Standar Sesuai dengan Nilai-nilai Yang berlaku Pada masyarakat Sekitarnya NJOP Juga menilainya Berdasarkan Nilai yang Sekitarnya Betul gak? Nah itulah Setelah Keilmuan Kita yang Jangan mengada-ada Dengan keilmuan Bukti Dengan keilmuan Tetapi nanti Ada asnafnya Fukoro Masakin Warimin Mu'alafatukulubuhum Ibnu Sabil Sabilillah Amilin Kan begitu Nah itu Semuanya Harus ada Semua Ibnu Sabil Gak ada Ya sudah Gak ada Warimin Gak ada Ya sudah Gak ada Nah tetapi Sekala prioritas itu Adalah Fukoro Dan Masakin Karena urusan Perut Orang utang Bisa dibayar Bulan depan Betul gak? Ya kan Orang mau beli Motor bisa Tahun depan Beli baju Bisa tahun depan Kalau makan gak bisa Besok pun Harus sekarang Maka itu Ada sekalian prioritas Untuk fakir dan Miskin Lalu Apa bedanya Fakir dan miskin Kalau fakir ini Adalah Tidak ada Buat makan Al-fakru Ya Kalau Miskin Itu Buat makan Ada Cukup Tidak ada Tidak ada Itu diopor Ke negara lain Untuk yang penting Itu kira-kira Ya Jadi nanti Orang yang hutang Bagaimana Caranya Ada pasaran Yang hutang Kalau gagalnya Itu Bukannya Karena First major Ya Karena gangguan alam Kebakaran Banjir Dan sebagainya Kan jatuh miskin Bukan karena main judi Bukan karena itu Bukan karena kemaksiatan Lalu cuma Biar aja Itu hukuman Allah Terusin aja hukumnya Sampai dia bertobat Itu penting sekali Tapi kalau orang yang Kena kesalahan Gimana Ya Orang jatuh miskin Karena penyakit Harus suci darah Setiap hari Ya Sekali suci darah 2 juta Bayangkan Kan ludus Semuanya itu Nah Jadi nanti Ada lagi Ini mungkin Sekedar Usul saja Silahkan Dibicarakan Apakah di Bahsul Masail Apakah di Para ulama Nah sekarang Selain makan Ada lagi Biaya kesehatan Itu Ya kan Kan gak ada Kesehatan Orang yang memang Harus berobat rutin Biayanya gak ada Dikasih gak Masuknya mana Ya bisa Kita bikin kriteria sendiri Pengobatan Atau juga kita Kita gabung dengan Fukoro tadi itu Kalau gak dobatin Kan bisa mati Orang kalau sudah Cuci darah rutin Enggak cuci Kan bisa mati Betul gak Ini kan masalah hidup Jadi nanti Masalah Apa namanya Gorimin Muallaf Atukulubohum Yang orang Muallaf itu Sejenak Umar sendiri Pada zaman itu Kan pernah Meng-cancel Aturan Muallaf Kan Gak usah Dihapus Gak ada masalah Tetapi kalau Fakir miskin Tidak bisa Dimain-main Itu urusannya Urusan perut Saya kira Nanti silahkan Bajwa Kriteria 8 Asnab itu Ada skala Skala prioritas Saya kira Seperti itu Kerim Sari 20 Merez Serra Echie Kira 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 Terima kasih.